Ada kabar kurang menyenangkan mams, Indra Bekti dikabarkan dilarikan ke rumah sakit saat menjadi penyiar di salah satu stasiun radio pada hari Rabu 28 Desember 2022 kemarin. Indra Bekti diduga mengalami pendarahan otak. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Indra Bekti dikabarkan tidak sadarkan diri dan ditemukan di toilet. Saat itu, Indra Bekti tengah bekerja di salah satu acara radio. Awalnya, Indra Bekti pamit akan pergi ke toilet, namun ia tak kunjung kembali. Setelah dicek, ternyata Indra Bekti telah tidak sadarkan diri di toilet. Setelah mengetahui hal tersebut, Indra Bekti langsung dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan sang rekan kerja, Indi Berens via Kompas, Indi menyampaikan bahwa pembuluh darah kepala sebelah kiri Indra Bekti pecah dan telah mengenai batang otaknya mams. Indra Bekti pun langsung menjalani operasi. Sampai saat ini, belum ada informasi resmi mengenai kondisi terkini Indra Bekti. Untuk mendiagnosis penyakit Indra Bekti, Indi Berens belum bisa mengungkapkan karena yang lebih tepat bicara pihak rumah sakit. Namun, Indi Berens meminta doa untuk kesembuhan Indra Bekti. Mams, mari kita doakan bersama ya. Semoga Indra Bekti diberikan kesembuhan. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!